assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba lagi inverter 40W karena ada yang meminta yang kalian harus perhatikan inputnya bisa AC bisa DC di sini saya menggunakan AC saja jadi titik A dan titik C lengkapnya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya adresnya ada pada deskripsi video Oke aku saya akan mencoba saya tes dahulu kalian lihat Hai yang belum pernah saya lakukan ini lampu saya lupa ini berapa Watt ini lampu abal-abal 5W kita lihat Wattnya saya nyalakan kalian lihat Wattnya hampir separuhnya 2,3 Watt saya catat dahulu kemudian yang bermerek ini 13 Watt Hanok AdWattnya kira-kira 11 Watt Oke ini saya coba karena banyak waktu saya membuat video UTF banyak yang meminta untuk tegangan lima jadi saran saya ini hanya cocok untuk tegangan baterai satu setengah volt yang kecil saja bila lebih besar sudah bagus yang ini Oke kita buktikan saja dan saya ukur nanti arusnya saya menggunakan baterai Hai kebro bila menggunakan baterai lithium atau menggunakan tegangan di bawah 5 volt kalian harus menggunakan lampu tanpa merek karena tegangannya nanti tekil kita lihat ini tegangan di lampunya ini saya pengukur arus oke sudah semua kalian lihat ini sudah terang bro boleh dibilang sudah mengalahkan UTF yang umumnya kalian lihat tegangannya sekitar 24 25 volt AC ini AC kemudian arusnya ini sekitar 650 jadi bila kalian menggunakan kapasitas baterai 1000 mAh yang jadi pertanyaan sanggup kalian bagi saja 1000 bagi 640 kira-kira kira-kira satu koma saya hitung dahulu oke jadi bertahan sekitar satu sengah jam ini sudah irit bro bisa kalian dari pengalaman saya ini lebih boros sebetulnya jadi untuk belajar kalian enak menggunakan ini ini murah bro harganya bisa kalian cari nanti adres ada pada deskripsi harganya sekitar 25 26 ribu rupiah oke kemudian akan saya coba sampai 12 kita lihat tegangannya jadi saya menggunakan input power supply saja saya rakit dahulu oke saya menggunakan lampu bermerek ini pengukur tegangan AC kemudian ini pengukur arus input ini saya menggunakan 5 volt dahulu kalian perhatikan arus AC nya sudah terbaca 81 volt AC dan arusnya sebesar kalian lihat kecil sekali ini sebetulnya 71 mili volt oke kemudian akan saya coba naikkan perlahan arusnya tegangannya sorry tegangan inputnya jadi saya sebutkan saja nih tegangan inputnya kira-kira 6 volt lihat bila sudah terang ini 110 sudah terang sekali seperti ini ini tegangan di 8 volt dan arusnya 500 miliampere kemudian saya coba sampai paham ya bro jadi tegangan ini bisa 110 pada minimum tegangan 8 volt saya pindah dahulu saya ukur nanti kita lihat tegangan terakhirnya berapa oke terlihat sudah saya nyalakan kalian lihat tegangannya 8,5 nyalanya sudah terang sekali dengan arus 781 miliampere oke kemudian kalian perhatikan akan bertambah terang sekali full nanti kita hitung dayanya lihat 10 volt 11 dan 12 volt kalian lihat arusnya hampir 1 ampere artinya 12 volt 12 volt kali 1 ampere jadi tadi daya yang sebenarnya kita ukur 11 volt artinya ada kerugian di modul sekitar 1 watt paham ya bro sekali lagi bahwa ini lebih irit daripada kita menggunakan multi of bekas charger seperti ini jadi cocok untuk kalian belajar ini harganya murah bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.